karena hanya orang ragu-ragu yang selalu menoleh ke belakang dan tidak ada seorang peragu yang bisa berhasil terima kasih guru kalau ada yang menjahati kamu bilang sama aku jaga guru Kakang beliau semakin tua selamat menikmati kekuatan apapun tidak akan mampu menggoyahkan kekuasaan Brahma Kumbara di Madangkara karena hampir seluruh orang sakti berada di sana dan semuanya setia pada raja kalau begitu tidak ada gunanya kita kumpul-kumpul di sini kita kubur saja cita-cita untuk membangkitkan kekuatan kuntala sejati di negeri ini jangan putus asa begitu Raden kalau Raden sebagai putra Prabu Mangkubumi Rangkamali sudah berpasrah begitu bagaimana yang lain? nada bicaramu sudah seperti orang putus asa Karti bukan semua itu merupakan peta keadaan yang harus kita ketahui kalau kita mau bertindak sebab kalau langkah kita seradak seruduk langsung menyerang tanpa tahu medan sementara kesiapan dan kekuatan mereka jauh lebih sempurna dari kita artinya kita melakukan kebodohan paling besar coba bayangkan kehebatan orang-orang tua kita seperti Ayahanda Kebomundarang Tumunggung Hadi Raksa Eyang Durgalapati juga Prabu Mangkubumi Rangkamali mampu mereka hancurkan apalagi kita kemampuan kita tidak ada seujung kuku pun dibanding orang tua kita lalu apa rencanamu? kita hancurkan mereka dengan cara halus kita ciptakan kekacauan dan rasa tidak aman di negeri itu sehingga rakyat mulai ragu pada kemampuan Brahma dan kawan-kawannya untuk memimpin negara juga adu domba caranya? kita susupkan orang-orang kita kalau perlu sampai ke kalangan petinggi kita himpun kembali para pendekar yang tidak suka orang-orang Madangkara apa masih ada? saya dengar waktu perang besar antara pemberontak Madangkara dengan orang-orang tua kita banyak diantara mereka yang tewas sebenarnya masih banyak tapi belum muncul ke permukaan kita kita hasut mereka supaya muncul saya kenal Adi Eyang Durgalapati Kibusur dia masih menyimpan dendam kepada Brahma meski Eyang Durgalapati tidak secara langsung tewas oleh Brahma bagaimana dengan usaha minuman keras kita? apa masih mau diteruskan? sebab ini menyangkut biaya yang tidak sedikit apa yang sudah kita kerjakan harus diteruskan apalagi pasokan minuman keras kita ke kota Raja Madangkara sudah mulai menampakkan hasilnya saya pernah jalan-jalan malam hari di kota Raja suasananya benar-benar menakutkan anak-anak muda bermabuk-mabukan dan masyarakat sangat bersah kalau hari sudah gelap tidak ada yang berani keluar rumah perampokan dan pencurian hampir terjadi setiap hari ini hasil kerja kita yang paling gemil sebab sebuah negeri akan hancur apabila kaula mudanya rusak selanjutnya kita harus mengajak kibusur berembuk orang tua biasanya akan tersinggung kalau tidak diajak berunding selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apapun hamba mau, Gusti. Asal hamba bisa mengabdikan juara ke hamba untuk Gusti Prabu. Kau punya saudara di sini? Tidak ada, Gusti. Hamba biasa tidur di mana saja. Kalau begitu, untuk sementara, kamu boleh tidur di rumahku. Nanti ku daftarkan sebagai calon bayangkari raja. Guru, Guru... Di kota ada penyakit encok tidak? Tidak... Ya, ada. Tapi... Kamu tidak akan betah tinggal di kota. Sifat jujurmu itu yang akan menginsarakan dirimu. Kenapa, Guru? Karena setiap hari... Kau akan tersiksa oleh basa-basi orang kota. Oleh tata cara pergaulan yang penuh dengan kepalsuan. Itu sebabnya... Aku tidak memberimu izin. Oh... Itu sebabnya... Guru menyepit di sini. Antara lain. Di samping karena... Aku merasa tidak mampu mengikuti cara hidup mereka. Yang rata-rata... Lebih mementingkan diri sendiri. Kotor. Dan kadang-kadang memuakan. Ini kesekian kalinya pembunuhan dilakukan oleh para pemabok. Saya ingin... Kalian melaporkan secara jujur dan lengkap. Ampun, Gusti Prabu. Hamba sendiri tidak tahu kapan mulainya. Tiba-tiba banyak sekali pemuda-pemuda Madangkara... Yang suka bermabuk-mabukan. Warung-warung tuak dan arak... Tumbuh seperti jamur. Sementara kami tidak bisa menindak mereka... Karena tidak ada larangan berjualan minuman keras. Kita basmi saja penjual dan pembeli minuman... Yang meresahkan rakyat kita itu, Kanda Prabu. Kita tidak bisa bertindak tanpa landasan undang-undang mantili. Meskipun... Hukum Malimah itu... Hukum Malimah itu... Dan juga kepada penjualannya. Dan hasilnya cukup membantu pembangunan kita. Tapi, ada satu hal yang jauh lebih penting daripada sekedar pemasukan uang untuk negara Paman Rangka. Yaitu... Rusaknya perilaku anak-anak muda Madangkara. Apakah hasil pajak minuman itu... Mampu untuk mengobati kerusakan perilaku yang sudah terlanjur terjadi? Iya, itu benar. Kerusakan watak dan perilaku itu... Sangat sulit untuk diperbaiki. Dan perilaku yang buruk dari para pemuda kita... Akan memberi citra yang buruk pada para pedagang manca yang berniaga di negeri ini. Akhirnya pelan... Tapi pasti... Mereka akan meninggalkan Madangkara... Sebagai tempat singgah perniagaan mereka. Dan kalau itu terjadi... Maka perdagangan kita akan mati. Ampun Gusti Prabu. Pendapat hamba ini... Mungkin agak terlalu berlebihan. Tapi hamba menaruh curiga. Bahwa... Munculnya begitu banyak warung minuman. Bahkan penjual makanan keliling pun... Sekarang menyediakan tuak. Hamba yakin... Bahwa semua ini ada yang mengatur. Ada yang merencanakan untuk maksud-maksud tertentu. Iya. Pendapat Linda Indra Kumala... Memang betul, Gusti. Paman Ranggata... Apa di kawasan Madangkara ini... Ada pembuat minuman keras? Atau sebangsanya? Setahu Paman... Hanya ada satu orang yang membuat minuman keras. Itu pun sudah gulung tikar. Tetapi beberapa penjualnya... Memang masih tercatat sebagai pembayar pajak minuman yang patuh. Sebelum kita bertindak... Sebaiknya kita selidiki dulu asal usul minuman keras itu. Sehingga kita mampu menghancurkan sampai ke akarnya. Tidak boleh cengengesan begitu. Kamu dari mana? Saya... Dari Gunung Pemayang. Oh... Pantas. Kenapa? Orang desa masuk kota ya begitu. Esan... Celingat-celingguk cari perhatian. Tidak usah mentang-mentang kamu berhasil... Menaklukkan orang ngamuk. Lantas kamu jadi besar kepala. Semua prajurit Bayangkari Raja... Memiliki ilmu kanuragan yang hebat. Bahkan banyak yang lebih hebat dari kamu. Saya tak pernah besar kepala. Bahkan saya tak pernah bercerita tentang orang ngamuk itu pada siapapun. Bahwa tugas kita... Ilmu saya masih sangat rendah. Karena itu... ...saya ingin belajar di sini. Mungkin sama kakak. Yang sering membuat keonaran di sana-sini. MAKKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAK